Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai DPDRI Dewan Perwakilan Daerah Yang akan mengajukan Judicial Review Atau menggugat terkait Undang-undang pemilu Dimana dalam undang-undang itu Sarat untuk menjadi calon presiden Yang bisa mengajukan presiden itu Harus punya suara 20% Atau PT 20% Ini yang akan digugat oleh DPDRI, jadi gugatan ini Secara kelembagaan Namun sebelumnya teman-teman, kalau kita lihat Perkembangannya, beberapa waktu kemarin itu Memang sudah ada Beberapa elemen masyarakat yang Mengajukan hal yang sama, menggugat Terkait undang-undang pemilu itu Kenapa mereka menggugat? Karena mereka merasa ini sesuatu yang Tidak adil Dimana Semua rakyat Indonesia Tanpa terkecuali sebenarnya Punya hak yang sama Untuk mencalonkan diri Menjadi calon presiden Nah, kali ini kan dibatasi dengan Angka 20% suara Dan ini dimiliki oleh partai politik Berarti yang punya hak Untuk mengajukan calon presiden Adalah partai politik Ini yang digugat oleh elemen masyarakat Dan kali ini Secara kelembagaan DPDRI Akan melakukan gugatan Uji materi Terkait undang-undang pemilu Terutama yang mengatur Terkait prasarat Untuk menjadi calon presiden Nah, teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca berita Teman-teman Kita ambil berita Dari duta.co Ini baru seru DPDRI akan gugat Presidensial threshold Ke MK Oke, kita baca beritanya Teman-teman Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI secara kelembagaan Akan mengajukan Judicial Review Terkait presiden threshold Ke Mahkamah Konstitusi Rencana itu disepakati Oleh anggota DPDRI Dalam sidang Paripurna Ke-8 Masa sidang 3 Tahun 2021-2022 Di Gedung Nusantara 5 Komplek Parlemen Senayan Jakarta Jumat 18 Februari 2022 Untuk mengakomodir Aspirasi masyarakat Dan beberapa elemen Organisasi kemasyarakatan Yang diperoleh Ketika rapat Dengar pendapat FGD Dalam kunjungan kerja Maka DPDRI secara kelembagaan Akan mengajukan Judicial Review Terkait Presidensial threshold Dimaksud Ke Mahkamah Konstitusi Apakah hari ini Dapat kita setujui Tanya pimpinan sidang Ketua DPDRI AA Lanyalah Mahmud Mataliti Setuju Jawab anggota DPDRI Yang mengikuti sidang Baik fisik Maupun virtual Lanyalah Kemudian Mengetuk palu Sidang Tiga kali Dijelaskan oleh Lanyalah Dalam Pengantar sidang Bahwa Wacana calon presiden Dan wakil presiden Serta presiden Shield threshold Bukan gagasan Baru Namun Sudah menjadi Diskursus publik Sejak tahun 2003 Atau 2004 Saat Bekerjanya Komisi Kajian Ketatanegaraan K3 MPR Dan Menjelang Pemilu Tahun 2009 Berarti Teman-teman Masalah Terkait Presiden Threshold 0% Itu Awalnya Sudah Dipersoalkan Di tahun 2003 2004 Ini sudah Dipersoalkan Tetapi Walaupun Dipersoalkan Tetapi Masalah ini Undang-undang Ini Tetap Berjalan Sampai Sekarang Dan Sekarang Ini Digugat Lagi Mumpung Belum Pemilihan Presiden Di 2024 Jadi Akan Diuji Kembali Terkait Undang-undang Pemilu Mengenai Sarat Calon Presiden Dan Ini cukup Bagus Teman-teman Kalau DPDRI Ini Memfasilitasi Elemen Masyarakat Yang melakukan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi Jadi Bukan Hanya Sekali Gugatan Kepada Mahkamah Mahkamah Konitusi Tetapi Sudah Beberapa Kali Namun Sampai Hari Ini Kita Belum Menemukan Apa Titik Temu Terkait Undang-undang Pemilu Tersebut Jadi Banyak Elemen Masyarakat Yang Mengajukan Gugatan Judicial Review Ke Mahkamah Konitusi Dan Kali Ini Luar Biasa Teman-teman DPDRI Mau Melakukan Gugatan Secara Gelembagaan Ini Fato Diacungi Jempol Ketua DPDRI Lanyala Mataliti Dalam Kesempatan Itu Lanyala Juga Menegaskan Setidaknya Ada Tiga Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Atas Usul Calon Perseorangan Mampun Presidensial Dreslot Pertama Kekecewaan Atau Ketidakpuasan Terhadap Pelaksaan Demokrasi Kedua Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap Partai Ketiga Semakin Kuatnya Dukungan Atas Ide Calon Perseorangan Dan Wacana Presiden Dreslot 0% Paparnya Menyikapi Tiga Hal Ini Lanjutnya DPDRI Telah Berupaya Untuk Memasukkan Usulan RUU Tentang Pemilihan Umum Kedalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Namun Tidak Diakomodir Oleh DPR Dan Pemerintah Oleh Karena Itu Kami Mengapresiasi Upaya Hukum Dari Beberapa Anggota DPDRI Yang Telah Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Kami Mendukung Upaya Tersebut Tukasnya Nah Ini Teman-teman Yang Cukup Menarik Terkait Gugatan Uji Materi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Karena Banyak Masyarakat Yang Mempertanyakan Kenapa Harus PT 20% Kenapa Kok Tidak 0% Karena Kalau Kita Lihat Di Undang-Undang Dasar 1945 Itu Tidak Ada Prasarat Bahwa Seorang Calon Presiden Itu Harus Mengantongi Suara 20% Jadi Tidak Ada Prasarat Seperti Itu Di Undang-Undang Dasar 1945 Karena Itu Wajar Jika Publik Masyarakat Ini Menguji Kembali Terkait Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Dan Apalagi Kali Ini DPDRI Lewat Ketua Umum Lanyala Mataliti Ini Mengajukan Secara Kelembagaan Menguji Undang-Undang Pemilu Tersebut Ke Mahkamah Kointusi Nah Teman-teman Kalau Kita Lihat Kemarin Itu Ada Yang Menarik Liu Sungkarisma Seorang Aktivis Ini Juga Mengajukan Gugatan Ke Mahkamah Kointusi Terkait Presiden Trashford 0% Ini Bahkan Liu Sungkarisma Ini Tidak Didamping Datang Sendiri Ke MK Ingin Menguji Terkait Undang-Undang Pemilu Ini Jadi Sebenarnya Baik Melalui Pengacar Atau Tidak Tetapi Inti Materinya Kan Sama Menginginkan Publik Atau Masyarakat Itu Syarat Menjadi Seorang Calon Presiden Itu Adalah Syarat 0% Sebenarnya Permintaan Itu Dan Saya Pikir Pesan Itu Sudah Ditangkap Oleh MK Mahkamah Kointusi Belum Lagi Kemarin Ada Beberapa Elan Masyarakat Yang Diwakili Oleh Pengacaranya Refli Harun Juga Mengajukan Hal Yang Sama Mengugat Undang-Undang Pemilu Ini Kemakamah Kointusi Jadi Semakin Banyak Masyarakat Yang Mengajukan Kugatan Tentunya MK Harus Mempertimbangkan Ini Semua Kenapa Harus 20% Untuk Menjadi Calon Presiden Kalau 20% Maka Yang Hanya Bisa Mencalon Kan Partai Partai Besar PDIP Misalkan Kemudian Gerindra Demokrat Gelukar Ya Hanya Seputar Itu Nanti Calon Presiden Yang Akan Dilahirkan Dari Pemilu 2024 Yang Datang Kalau Tetap Memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Karena Itu Wajar Jika Masyarakat Ini Mendampakkan Seorang Pengimpin Yang Legitimit Pengimpin Yang Disukai Rakyat Bahkan Kalau Kita Melihat Teman-teman Baru-baru Ini Muncul Beberapa Nama Calon Presiden Yang Cukup Potensial Ada Pak Prabu Subianto Ada Ganjar Pranowo Ada Pak Anies Paswedan Bahkan Ada Rituan Kamil Juga Masuk Dalam Jajaran Hasil Survei Teman-teman Seorang Calon Presiden Potensial Padahal Seperti Pak Anies Maupun RK Ini Tidak Punya Partai Politik Tetapi Elektoralnya Ini Cukup Bagus Banyak Disenangi Oleh Masyarakat Bahkan Beberapa Wilayah Ini Sudah Mendeklarasikan Anies Calon Presiden Anies Calon Presiden Padahal Tidak Punya Partai Politik Ini Menunjukkan Bahwa Seorang Pemimpin Ini Tidak Harus Lahir Dari Partai Politik Ternyata Seorang Pemimpin Bisa Jadi Lahir Dari Perseorangan Dari Independen Tanpa Ada Afiliasi Dengan Partai Politik Seperti Yang Terlihat Pada Pak Anies Baswedan Jadi Saya Pikir Sah Dan Wajar Kalau DPDRI Kemudian Elemen Masyarakat Mengajukan Gugatan Ke Mahkamah Konitusi Mengenai Uji Materi Terkait Sarat Menjadi Seorang Calon Presiden Yang Diminta Adalah 0% Bahkan Kalau Partai Umat Partai Yang Baru Lahir Kemarin Itu Juga Mengajukan Ingin Menguji Undang Undang Pemilu Sarat Calon Presiden 0% Ini Ke Mahkamah Konstitusi Jadi Banyak Partai Politik Yang Ingin Menguji Kemudian Dari Perorangan Juga Begitu Dari Kelembagaan Juga Begitu Jadi Kita Tinggal Tunggu Saja Teman Teman Apa Keputusan Dari Mahkamah Konstitusi Apakah Tetap Menguatkan Terkait Prasarat Menjadi Seorang Calon Presiden Itu 20% Atau Menghapus Itu Semua Dan Ini Kembali Ke 0% Jadi Sarat Menjadi Seorang Calon Presiden Adalah 0% Bukan Diukur Dari Berapa Jumlah Suara Yang Diperoleh Tetapi Karena Mereka Punya Kualitas Punya Kemampuan Untuk Bisa Maju Di 2024 Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh